Hai permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Asia Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kisah tanah Jawa Masa Lampau dengan judul kisah Arya Manggada pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-8 selamat menikmati pada episode sebelumnya telah diceritakan sementara itu Laksono telah berada di antara orang-orang berguda itu bersama Laksono mereka ternyata telah berhasil mendesak orang-orang padukuhan yang mula-mula mengepung rapat dan berdesakan untuk menyerang mereka tetapi yang terjadi kemudian adalah sebaliknya justru satu-satu orang-orang padukuhan itu telah meninggalkan arena bergeser surut yang diantaranya justru telah terluka kedua orang yang sedang dibunuh itu pun telah melihat keadaan itu karena itu maka dengan tertik mereka telah membuat perhitungan mereka sama sekali tidak mengingat lagi akan harga diri mereka seandainya mereka berbuat licik sekalipun karena itu maka ketika mereka tidak melihat kesempatan lagi untuk berlindung di belakang punggung Ki Bekel dan Ki Jokopoyo yang telah menjadi semakin terdesak maka kedua orang itu telah memutuskan untuk melarikan diri mereka tidak berbicara dengan terang-terangan namun mereka telah saling memberikan isyarat sehingga kemudian kedua orang itu pun telah bersiap untuk meloncat meninggalkan arena ternyata bahwa kedua orang itu mampu mempergunakan kesempatan dengan baik untuk beberapa saat keduanya berusaha untuk memancing kekisruhan dalam pertempuran itu namun kemudian dengan tiba-tiba saja keduanya telah meloncat berlari meninggalkan medan langsung menyusup ke dalam gelap mereka telah meloncat kembali kerumbu liar dan berusaha mengendap-endap dan menghilang di tanah persawahan jangan lari teriak pemimpin dari sekelompok orang-orang beruda itu orang itu berusaha mengejar tetapi beberapa orang masih saja menghalanginya jangan bodoh keram pemimpin sekelompok orang beruda itu kedua orang itu telah lari tetapi kekisruhan di arena itu memang sulit untuk segera disibakan bahkan telah terjadi pula kebingungan tetapi demikian kedua orang yang meninggalkan arena itu meloncat ke atas pematang yang sudah agak jauh dari arena maka langkah mereka tertekun di hadapan mereka juga di pematang itu berdiri dua orang anak muda berurutan menunggu mereka malam memang terasa malam memang terasa cukup gelap namun kedua orang yang melarikan diri itu masih dapat melihat dalam keremangan malam dua orang yang menunggunya itu keduanya pun harus berhenti yang terdengar kemudian adalah suara tertawa salah seorang dari kedua orang yang menghentikan mereka tidak terlalu keras tetapi menyakitkan hati hahaha kalian akan melarikan diri bertanya salah seorang di antara kedua orang itu dua orang yang diburu itu tidak terlalu gelisah menghadapi dua orang yang menghentikan mereka sementara itu mereka menganggap bahwa orang-orang dibadukuhan masih sibuk saling bertempur keduanya mengharap bahwa orang-orang padukuhan itu dapat menahan agar orang-orang yang memburu mereka tidak sempat mencari arah mereka menghindarkan diri tetapi ketika kedua orang yang menghentikan mereka itu maju lebih dekat sementara yang seorang turun ke sawah dan maju lebih dekat lagi barulah mereka menyadari bahwa kedua orang yang menghentikan mereka adalah kedua orang anak muda yang berilmu tinggi itu setat keram salah seorang dari kedua orang yang diburu itu nah kalian jangan mencoba melarikan diri desis manggada kau harus bertanggung jawab atas segala perkuatanmu anak-anak muda berkata salah seorang dari mereka kau tentu tahu bahwa orang-orang seperti kami tentu tidak berdiri sendiri kami adalah orang-orang bekerja dalam kelompok yang rapi karena itu siapa yang berani menghalangi kami maka ia akan berhadapan dengan kelompok kami yang sudah tersusun dengan baik dan bekerja dengan cepat tetapi kau bukan orang penting di dalam kelompokmu itu jawab manggada jika kau termasuk orang penting kau tentu mendapatkan perlindungan kau tentu tidak akan mengalami kejadian seperti sekarang ini nah jika demikian aku dapat menduka bahwa kalian justru telah diumpankan oleh kelompokmu agar kalian dapat dijadikan tumbal bagi mereka jika kau mati maka habislah jalur yang akan dapat menelusuri kegiatan mereka persetan geram yang lain kau jangan mencoba untuk menakut-nakuti kami dengan mengusik hubungan kami dengan kelompok kami kami adalah orang-orang terpercaya yang akan dapat menentukan hidup mati mereka jika demikian maka kalian berdua seharusnya berusaha untuk mencari pelindung yang dapat menyelamatkan hidup kalian dari ancaman kawan-kawan kalian sendiri berkata manggada omong kosong geram mereka hampir bersamaan tetapi manggada tertawa katanya hahaha jangan ingkar kau dapat ingkar kepada kami tetapi apakah kau dapat ingkar kepada dirimu sendiri manggada berhenti sejenak lalu katanya menyerahlah kau akan mendapatkan perlindungan justru dari usaha pembunuhan oleh kawan-kawanmu sendiri kedua orang itu saling berpandangan sejenak namun kemudian mereka pun telah bersiap untuk bertempur seorang di antara mereka berkata kami akan membunuh kalian berdua manggada tersenyum sementara laksono tertawa sambil berkata hahahaha jangan kehilangan akal seperti itu kau seharusnya masih sempat memperhitungkan kemampuan kalian memang kedua orang itu tidak mempunyai harapan lagi karena itu betapa sakit hati mereka namun akhirnya mereka memang terpaksa menyerah kepada kedua orang anak muda itu meskipun mereka mengumpat-umpat di dalam hati kenapa kedua anak muda itu justru melibatkan dirinya dengan demikian maka manggada dan laksono telah membawa kedua orang itu kembali ke padukuhan sementara itu di padukuhan pertempuran telah terhenti pemimpin kelompok orang-orang berkuda itu nampaknya benar-benar telah berhasil menguasai keadaan bukan saja karena pertempuran yang terjadi tetapi juga karena sikap kedua orang yang melarikan diri itu kami telah kehilangan mereka geram pemimpin kelompok orang-orang berkuda itu keduanya adalah satu-satunya kemungkinan bagiku untuk menemukan kembali anak gadisku Ki Bekel yang masih belum dapat meredakan kemarah hanya menjawab itu bukan urusanku urusanku adalah ketenangan di padukuhan ini meskipun padukuhan ini dipergunakan untuk berlindung perampok pencuri, penyamun dan juga pencuri gadis-gadis bertanya pemimpin kelompok itu namun Ki Bekel membentak persetan aku masih memberi kesempatan kalian untuk pergi orang yang kehilangan anak gadisnya itu menggeram katanya aku memang akan pergi karena aku telah kehilangan buruanku dan aku tidak akan melupakan sepanjang umurku bahwa Ki Bekel telah berhasil menyelamatkan dua orang yang telah menculik gadisku sementara berpuluh-puluh orang tua dari gadis-gadis yang pernah hilang pun akan mengenang kebesaran nama Ki Bekel itu cukup teriak Ki Bekel ingat Ki Bekel aku akan menyebar luaskan peristiwa yang telah terjadi di sini mudah-mudahan nama Ki Bekel benar-benar akan terkenal geram orang itu tutup mulutmu kau kira kami tidak dapat mencegahmu kami akan dapat membunuhmu tanpa dua orang anak muda yang sekarang tidak kelihatan lagi kalian bukan apa-apa teriak Ki Bekel ternyata Ki Joko Boyo pun menyambungnya pula aku kira akhir yang paling baik bagi kalian adalah memang kematian kalian akan pungkam dan tidak akan berkata apa-apa bunuhlah kami semuanya jika kalian ingin tetapi ingat kami tidak akan mau mati sendiri paling sedikit sejumlah orang-orang kami dan orang-orang padukuan ini pun akan mati Ki Bekel dan Ki Joko Boyo yang telah terluka pun akan mati geram orang itu lalu katanya pula bahkan kematian kami pun akan dihargai orang karena kami mati justru dalam tugas kemanusiaan bukan saja mencari anakku seorang tetapi beberapa orang gadis yang lain akan diselamatkan pula tetapi kematian Ki Bekel akan dicemohkan orang karena kau telah melindungi para penjahat yang telah terlibat dalam sekelompok penculik gadis-gadis untuk diperdagangkan persetan geram Ki Bekel itu namun suaranya tiba-tiba saja telah menurun ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya namun Ki Joko Boyo masih tetap lantang kita bunuh saja mereka orang-orang berguda itu pun telah bersiap sementara orang-orang padukuan itulah yang menjadi ragu-ragu beberapa orang memang telah terluka jika tidak terluka kulitnya maka tulang-tulangnya lah yang terasa bagaikan retak karena itu mereka mendengar teriakan Ki Joko Boyo dengan jantung yang berdikupan namun belum seorang pun diantara orang-orang padukuan itu yang bergerak dalam keadaan yang demikian itu maka mereka semua telah dikejutkan oleh kehadiran kedua orang anak muda yang telah membawa dua orang yang sedang diburu oleh orang-orang berguda itu orang-orang berguda itu pun telah bergerak hampir serentak menyongsong kedua orang anak muda itu pemimpin orang-orang berguda itu pun bertanya kau berhasil menangkap mereka kenapa kalian tidak mengejarnya bertanya Manggada kami tertahan oleh orang-orang padukuan ini jawab pemimpin dari kelompok orang berguda yang telah kehilangan anak gadisnya itu aku yakin bahwa kalian tidak berpura-pura dan tidak sekedar membuat persoalan kami percaya bahwa kalian benar-benar sedang memburu kedua orang ini berkata Manggada Ki Bekel dan Ki Joko Boyo justru termangu-mangu sementara Laksono berkata kami sudah kehabisan kesabaran siapa yang masih akan berusaha membelah dan melindungi orang ini akan kami bunuh wajah Ki Joko Boyo menjadi merah namun Laksono seakan-akan melihatnya katanya nah kau masih mempunyai kesempatan untuk membuduh diri Ki Joko Boyo aku tidak akan berkeberatan membantumu kemudian makamu akan ditulisi dengan huruf-huruf yang indah bahwa kau adalah seorang pahlawan yang gugur karena melindungi kejahatan dan padukuan ini untuk selanjutnya akan penuh dengan penjahat-penjahat yang mencari perlindungan para pebau padukuan ini di bawah pimpinan Ki Bekel dan Joko Boyo yang baru akan tetap berperang mengorbankan orang-orangnya atas nama ketenangan dan barangkali pajak dari rumah-rumah penginapan yang ada di sini Laksono berhenti sejenak namun kemudian katanya nah jika ada seorangpun yang mati sekarang ini maka Ki Bekel dan Ki Joko Boyo lah yang menjadi pembunuh yang sebenarnya tutup mulutmu teriak Ki Joko Boyo aku bunuh kau keram Laksono tetapi Manggada cepat memegang lengannya ketika Laksono benar-benar melangkah maju dengan mengajungkan pedangnya lepaskan aku keram Laksono orang seperti ini tidak berhak untuk tetap hidup apalagi menjadi Joko Boyo dari sebuah padukuan yang besar sebenarnya lah jantung Ki Joko Boyo telah bergesir tajam ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat melawan jika anak itu benar-benar datang kepadanya dan berusaha membunuhnya dalam pada itu maka Manggada pun telah berkata Sudahlah kedua orang ini sudah tertangkap kita serahkan saja kepada yang berkepentingan Terima kasih anak muda berkata pemimpin pasukan berkuda itu namun Manggada pun berpesan kalian harus sadar bahwa orang-orang seperti kedua orang itu tentu tidak berdiri sendiri kawan-kawannya mempunyai dua pilihan untuk memutuskan hubungan tentang apa yang diketahuinya dengan kelompoknya mereka dapat berusaha membebaskannya jika kedua orang ini dianggap penting bahkan dengan pengorbanan yang tinggi tetapi dapat juga sebaliknya kedua orang ini akan dibunuh dengan berbagai macam cara agar mulutnya tidak lagi dapat berbicara pemimpin dari orang-orang berkuda itu menganggup katanya kami menyadari kami sudah bersiap untuk menghadapinya jika kalian tidak berkeberatan maka kami berdua ingin mengikuti kalian sampai ke padukuhan kalian berkata Manggada bagus sahut laksono hampir saja aku mengatakannya jika kalian bersedia kami mengucapkan terima kasih anak-anak muda desis pemimpin dari orang-orang yang berkuda itu tetapi katanya namun kami tidak mempunyai kuda bagi kalian laksono lah yang kemudian berkata kepada kipekel kipekel aku meminjam empat ekor kuda itu lebih baik daripada kami memenggal empat kepala di sini wajah kipekel menjadi merah namun nampaknya laksono berkata dengan sungguh-sungguh cepat sebelum pedangku berbicara kipekel tidak mempunyai pilihan lain kedua orang anak muda itu akan benar-benar dapat melakukannya tanpa dapat dicegah lagi meskipun dengan segan karena harga dirinya yang cukup tersinggung namun kipekel terpaksa memberikan isarat agar disediakan empat ekor kuda yang akan dipinjam oleh anak-anak muda itu ketika kemudian empat ekor kuda itu tersedia maka sekelompok orang berkuda itu telah meninggalkan padukuhan itu diikuti oleh Manggada dan laksono serta membawa dua orang di antara orang-orang yang memang sedang mereka buruk karena mereka sering menculik gadis-gadis sementara itu Manggada sempat berkata kepada kipekel ingat kipekel kau harus berbuat lebih bijaksana jika kau masih saja mementingkan pemasukan uang bagi padukuhanmu tanpa menghiraukan harga diri maka kau akan menyesal pada suatu saat tempat ini akan dapat menjadi tempat yang paling buruk meskipun dapat memberikan hasil yang baik bagi padukuhanmu tempat ini akan dapat menjadi tempat dimana martabat manusia tidak dihargai lagi karena martabat seseorang akan dapat dibeli dengan uang kipekel tidak menjawab namun apa yang dikatakan oleh anak muda itu ternyata mampu menyentuh hatinya ketika memang sudah dibeli sudah dibeli dengan uang bertanya kipekel kicoko boyo mengerutkan keningnya namun ia tidak menjawab hanya pandangan matanya sajalah yang masih mengikuti beberapa ekor kuda yang berderap sehingga hilang di dalam gelapnya malam marilah berkata kipekel persoalannya sudah selesai akhirnya aku juga percaya bahwa kedua orang itu adalah orang-orang jahat dalam pada itu pada saat yang bersamaan beberapa orang telah mendatangi penginapan yang dicegam oleh kegelisahan itu untuk beberapa saat mereka menunggu tetapi nampaknya penginapan itu masih belum tertidur beberapa orang justru nampak gelisah berjaga-jaga seorang di antara orang-orang yang mendatangi penginapan itu pun kemudian bertanya kepada salah seorang di antara mereka yang berjaga-jaga apa yang terjadi nampaknya telah terjadi kerusuhan jawab orang itu kisanak itu siapa apakah kisanak salah seorang petugas di penginapan ini bertanya orang itu iya jawab orang yang berjaga-jaga itu baiklah tetapi kami berniat minta izin untuk menemui dua orang sahabat kami yang bermalam di penginapan ini berkata orang itu dua orang seorang di antara mereka berjambang panjang bertanya petugas itu iya jawab orang yang datang itu seorang berjambang panjang dua orang yang telah minta perlindungan kepada kebekel karena merasa diburu oleh orang-orang jahat bertanya petugas itu mungkin sekali ia memang memerlukan perlindungan aku kawan-kawannya yang ingin menolong mereka jika kedua orang itu melihat kami maka mereka tentu akan mengatakan hal itu kepada kalian berkata orang itu ataukah justru kalian yang sedang memburunya bertanya petugas itu tidak jika kau tidak percaya katakan kepada mereka dengan isarat sandi katakan bahwa pedang bermata dua telah datang desis orang itu tetapi petugas itu justru termangu-mangu dengan kata-kata sandi itu ia menjadi percaya bahwa orang-orang itu adalah kawan kedua orang yang minta perlindungan kipekel karena itu maka petugas itu pun kemudian mengatakan kemana kedua orang itu pergi bersama beberapa orang anak muda padukuhan dan bahkan dengan kipekel dan ki jokupoyo orang yang datang itu terkejut dengan tegang dia bertanya jadi kedua orang itu telah pergi ke banjar iya selanjutnya aku kurang jelas menurut pendengaranku orang-orang yang memburunya itu telah datang sehingga kedua orang yang kau cari itu harus mendapat perlindungan lebih baik berkata petugas itu orang itu termangu-mangu namun ia pun kemudian berkata aku akan berbicara dengan kawan-kawanku orang-orang itu menjadi cemas sekali tetapi mereka menyadari bahwa kipekel memang ingin memberikan perlindungan kepada kedua orang kawannya kita akan menunggu berkata salah seorang dari mereka orang-orang itu pun kemudian telah mendapat izin dari petugas di penginapan itu untuk menunggu nampaknya para petugas pun selalu berjaga-jaga di penginapan itu dari para petugas itu orang-orang yang datang ke penginapan itu tahu bahwa tidak setiap hari diadakan penjagaan yang ketat seperti itu justru karena ada sesuatu yang mungkin dapat menimbulkan kegelisahan maka para petugas di penginapan itu telah bersiap-siap melampaui kebiasaan mereka beberapa saat kemudian seseorang telah datang dengan tergesa-gesa orang-orang yang menunggu kedua orang kawannya itu melihat orang yang baru datang itu berbicara dengan para petugas yang mengerumuninya karena itu maka orang-orang itu pun dengan serta-merta telah ikut pula mengerumuni orang itu jantung mereka pun telah menjadi berdebar-debar setelah mereka mendengar cerita orang itu bahwa kedua orang yang mereka cari itu telah tertangkap dan dibawa oleh beberapa orang berkuda setan geram salah seorang di antara mereka yang dengan serta-merta telah mencekam baju orang itu kenapa kalian gagal melindungi kawan-kawanku itu orang-orang berkuda itu ternyata adalah orang-orang berilmu tinggi mereka dibantu oleh dua orang anak muda yang ilmunya justru sangat tinggi anak muda itu pula lah yang telah melukai kebekel meskipun tidak parah jawab orang yang memberikan kabar tentang peristiwa direkol padukuhan ternyata orang-orang yang mencari kedua orang kawannya itu pun menjadi sangat marah dengan gerangnya seorang di antara mereka telah membukul wajah orang yang membawa kabar itu sehingga orang itu terdorong beberapa langkah surut dan bahkan kemudian jatuh terlantang kawan-kawannya serentak telah menolongnya namun orang-orang yang mencari kawannya itu benar-benar sangat marah perkelahian pun tidak dapat dihindarkan para petugas yang merasa kesulitan menguasai orang-orang itu maka seorang di antara mereka telah membunyikan gentongan orang-orang yang kebetulan menginap di penginapan itu telah berlari-larian sebenarnya mereka memang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan buruk karena mereka tahu bahwa diantara kedua orang yang menginap di penginapan itu sedang dalam bahaya tetapi mereka pun tahu bahwa kedua orang itu sudah pergi ke banjar dengan sebagian besar anak-anak muda yang berjaga-jaga namun tiba-tiba di penginapan itu telah terjadi keributan untunglah bahwa tidak banyak orang yang menginap di penginapan itu karena agaknya masih belum musimnya memetik hasil sawah yang sering diperdagangkan dan dibawa ke kota raja suara suara kentongan itu memang segera terdengar oleh seisi padukuhan bahkan suara kentongan yang lain pun segera menyambutnya sehingga seluruh padukuhan itu menjadi kembar namun irama kentongan yang semula bernada empat-empat ganda itu pun segera berubah menjadi tiga-tiga ganda sejenak kemudian api pun telah mulai menjilat langit sementara Ki Bekel dan Ki Jokoboyo berlari-lari ke penginapan setelah mereka mendapati kerusuhan yang terjadi di penginapan itu tetapi kedatangan Ki Bekel dan Ki Jokoboyo telah terlambat penginapan itu telah menyala sedangkan orang-orang yang membuat kerusuhan itu telah melarikan diri namun mereka telah meninggalkan tiga orang petugas penginapan itu terluka mereka adalah orang-orang berilmu tinggi berkata salah seorang di antara mereka yang terluka itu Ki Jokoboyo hanya dapat mengumpat-umpat saja peristiwa-peristiwa yang terjadi berurutan di padukuhan itu merupakan peristiwa yang perlu mendapat perhatian dan penilaian dengan sungguh-sungguh sementara itu orang-orang padukuhan itu pun telah bekerja keras untuk berusaha memadamkan api yang menjadi semakin besar bahkan rasa-rasanya sulit untuk dapat dikuasai bangunan yang terhitung besar itu berhubungan dengan tempat yang biasanya untuk menyimpan barang-barang yang diperdagangkan oleh para pedagang yang menginap di sana sebagaimana tidak terlalu banyak orang yang menginap maka di tempat barang itu pun tidak terlalu banyak bertimbun barang-barang dagangan itu namun perlahan-lahan akhirnya api itu mulai susut beberapa orang yang berani berusaha memisahkan bagian belakang dari bangunan itu agar tidak terbakar serambi yang menghubungkan kedua bangunan itu sebelah menyebelah longkangan justru telah diropokan sehingga dengan demikian tidak dapat dipergunakan untuk merambat api dari bangunan induk yang terbakar mereka membakar penginapan ini mereka telah menumpahkan lampu-lampu minyak di tempat-tempat yang mudah terbakar sehingga karena itu maka rumah ini pun cepat menjadi terbakar di tempat yang hampir merata berkata orang-orang yang terluka itu tidak ada orang yang dapat menyalahkan mereka mereka sudah berusaha sejauh yang dapat mereka lakukan namun mereka memang tidak akan mampu mencegahnya dalam pada itu ketika diluar sadarnya Manggada berpaling maka ia pun terkejut ia melihat warna merah di langit kebakaran desisnya orang-orang berkuda itu pun telah berpaling pula tanpa isyarat apapun maka mereka telah memperlambat kuda mereka bahkan kemudian berhenti sama sekali agak jauh desis pemimpin dari orang-orang berkuda itu tetapi Manggada menyahut tampaknya dari padukuhan yang baru saja kita tinggalkan bukankah arahnya itu tepat pada padukuhan itu tetapi kenapa telah terjadi kebakaran bertanya salah seorang diantara orang-orang berkuda itu kawan-kawannya menggeleng memang tidak seorang pun yang mengetahuinya kedua orang yang ditangkap itu pun tidak tahu bahwa kawan-kawan mereka lah yang telah melakukannya namun nampaknya kedua orang itu cukup cerdik tanpa mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi seorang diantara mereka berkata nah hanya untuk diketahui ternyata aku tidak hanya berdua saja dengan kawanku ini maksudmu apa bertanya pemimpin dari orang berkuda itu bahwa kami berdua hilang dari padukuan itu telah membuat kawan-kawanku marah padukuan itu akan menjadi karang apang berkata orang itu gila geram pemimpin dari orang-orang berkuda itu bahwa nyawa kami memang mahal kita dapat membayangkan berapa puluh orang padukuan itu yang terbunuh mereka adalah orang-orang yang tidak tahu menahu tentang gadismu yang hilang itu berkata orang itu orang-orang berkuda itu termangu-mangu demikian pula Manggada dan Laksono mereka memang membayangkan sekelompok orang tengah membantai orang-orang padukuhan yang tidak bersalah itu nah bagaimanakah kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya sampai jumpa berikutnya berikutnya Terima kasih.